Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan kami bersyukur satu kali lagi. Karena oleh belas kasihan dan kemurahanmu. Ada kesempatan lagi bagi kami. Untuk membaca firmanmu dan mendengarkan pengajaran dari firmanmu. Pada kesempatan ini ya Tuhan kami sungguh-sungguh. Menaklukkan seluruh kehendak kami. Di bawah kedaulatan Tuhan. Supaya kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan. Menolong kami dan memberkati kami melalui firmanmu. Mengajari kami tentang siapakah engkau. Dan apa yang engkau kehendaki bagi hidup kami tiap-tiap hari. Tolonglah kami ya Tuhan. Supaya kami yang terbatas ini. Boleh dapat mengerti firmanmu. Dan supaya kami yang berdosa ini. Dilayakan untuk duduk sebagai murid di hadapan hadiratmu. Mendengarkan pengajaran tentang kebenaranmu ya Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan menolong kami. Sehingga segala sesuatu yang kami baca dan yang kami dengar dari firmanmu. Boleh menjadi pedoman yang hidup di dalam hidup kami. Berkatilah hambamu yang berbicara atas namamu ya Tuhan. Urapilah hambamu ya Tuhan. Pakailah hambamu ya Tuhan. Supaya boleh memberitakan kehendakmu. Bagi setiap kami yang hadir saat ini. Segala sesuatu yang tidak berasal dari engkau. Kiranya engkau jauhkan dari hambamu dan dari kami sekalian. Dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Kami sudah berdoa mohon pimpinan. Amen. Salam. Saudara, sebelum saya membaca firman Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Pada Bapak Ketum, Pak Sekum, dan para pengurus Sinode Girmita. Para rekan-rekan pendeta, para vikaris, dan semua majelis, penatua, diaken. Termasuk juga jemaat yang hadir selama acara beberapa hari ini di tempat ini. Sungguh satu kehormatan bagi saya dipercayakan oleh Sinode ini. Untuk menjadi corong pengajaran. Memperlengkapi kita sekalian dengan doktrin-doktrin yang ketat. Doktrin-doktrin yang bertanggung jawab. Dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya berharap bahwa semua materi yang kita sudah terima. Kita cerna baik-baik. Kita refleksikan kembali. Kemudian kita tarik implikasi-implikasinya. Menjadi jauh lebih kaya. Dan itu boleh memberkati jemaat tempat di mana kita melayani. Pada malam penutupan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya ingin ajak kita membaca satu teks yang sangat penting di dalam surat Efesus pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke enam belas. Dan teks ini akan saya renungkan di bawah tema A Life Worthy of the Calling Hidup yang berpadanan dengan panggilan. Ayat satu Sebab itu aku menasihatkan kamu Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan Supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapak dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats. Tadkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh melebihi, Lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sudara-dara yang terkasih, teks ini kita akan renungkan. Satu kali lagi di bawah tema Alive Worthy of the Calling. Hidup yang berpadanan dengan panggilan Incil. Kalau kita membaca 16 ayat Ephesus pasal yang keempat ini, sudara-sudara. Sebenarnya kita bisa membangki pokok pikiran Paulus ke dalam dua garis besar. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga, Paulus memberikan apa yang disebut oleh para sarjana dengan sebutan parainesis atau nasihat-nasihat praktis. Kemudian ayat 4 sampai dengan ayatnya yang terakhir, ayat 16. Paulus memberikan teologikal groundnya, memberikan dasar teologis dari nasihat praktis yang dia berikan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah kita akan melihat dua pokok pikiran itu dan kita mulai dari bagian yang pertama, parainesis Paulus atau nasihat praktis Paulus kepada jemaat di Ephesus. Kekuatan dari nasihat praktis Paulus sebenarnya terletak pada ayat yang ketiga. Kalau sudara-sudara perhatikan disitu supaya, di dalam ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah sudara-sudara di dalam terjemahan bahasa Indonesia, memang terjemahan itu tidak terlalu baik menangkap maksud Paulus di dalam ayat yang ketiga. Karena di dalam bahasa Yunaninya, kemudian di dalam terjemahan dari berbagai versi berbahasa Inggris. Alkitab-alkitab itu menerjemahkan ayat yang ketiga bukan dengan sekadar berusaha, tapi mereka terjemahkan dengan make every effort. Lakukan segala upaya, artinya ini bukan sekadar sebuah upaya, tapi sebuah upaya yang gigih, sebuah upaya yang penuh komitmen, sebuah upaya yang terus menerus. Make every effort, lakukan segala upaya. Untuk apa? Untuk memelihara kesatuan roh. Nah sudara-sudara, kalau sudara baca nasihat dengan kekuatan yang sangat penuh, diberikan Paulus kepada kata-kata yang ada di dalam ayat yang ketiga itu. Sudara akan mendapati bahwa sebenarnya Paulus mempresaposisikan kenapa dia harus memberikan nasihat, lakukan segala upaya. Memelihara kesatuan roh, kenapa Paulus memberikan penekanan yang sangat kuat di situ? Karena memang tidak gampang memelihara kesatuan roh. Jauh lebih mudah kita saling menyalahkan. Jauh lebih mudah antara pendeta dengan pendeta yang satu, tidak saling ngomong satu sama lain. Jauh lebih mudah antara penatua dan pendeta tidak ada kesatuan roh. Jauh lebih mudah jemaat merasa dia bisa ngatur pendeta dan pendeta harus tunduk kepada dia. Pelayanan di berbagai tempat dan di berbagai gereja mengalami masalah yang sama, masalah perpecahan. Karena memang sangat gampang, sangat gampang kita menjadi terpecah belah. Tidak gampang memelihara kesatuan roh. Dan memang itu bukan sesuatu yang mengejutkan kita. Karena di dalam surat 2 Korintus, Paulus menggambarkan kita seperti bejana. Bejana yang bukan hanya kotor, tapi juga gampang pecah. Kita para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para vikaris, para majelis, penatua, di yakin kita harus sadar, kita jauh lebih gampang terpecah belah ketimbang satu di dalam Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri acara yang sangat terhormat ini, dan kembali kepada tugas dan pelayanan kita masing-masing. Ingatlah akan nasihat dari Rasul Yesus Kristus, Rasul Paulus. Mengingatkan kita, lakukan segala upaya memelihara kesatuan roh di dalam jemaat. Lakukan segala upaya memelihara kesatuan roh di dalam sinode. Lakukan segala upaya memelihara kesatuan roh di dalam satu tubuh Kristus yang am dan yang universal. Dan Paulus kasih alasannya. Kenapa kita harus dengan segala macam upaya berjuang memelihara kesatuan roh itu. Kalau saudara baca di ayat yang pertama, Paulus memberikan rasional dari parainesis memelihara kesatuan roh itu. Karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. A life worthy of the calling. Saudara-saudara, berpadanan dengan panggilan itu, apa maksudnya? Kalau kita membaca surat-surat Paulus, Paulus menggunakan istilah itu beberapa kali di dalam surat-suratnya. Berpadanan dengan panggilan itu. Di dalam Filipi, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27. Paulus menggunakan istilah berpadanan dengan the gospel. Berpadanan dengan Injil. Kemudian di dalam kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10. Paulus bicara tentang hidup yang layak di hadapannya. Hidup yang berpadanan di hadapan Tuhan. Nah saudara mulai lihat. Hidup yang berpadanan dengan panggilan. Hidup yang berpadanan dengan Injil. Hidup yang berpadanan di hadapan Tuhan. Adalah ide yang satu dan ide yang sama. Waktu Paulus bicara tentang de-calling, panggilan. Paulus tidak bicara tentang panggilan undang orang untuk bertobat. Bukan itu di dalam surat-surat Paulus. Di dalam surat-surat Paulus, waktu Paulus menggunakan istilah panggilan, de-calling. Paulus selalu bicara tentang efektif calling. Artinya kalau saudara dipanggil, saudara diselamatkan. Kalau saudara menerima calling, saudara diselamatkan. Dengan kata lain. Kenapa kita harus memelihara kesatuan roh itu? Karena itulah gaya hidup dari orang-orang yang dipanggil untuk diselamatkan. Rasional, alasan, ground dari kenapa kita tidak boleh terpecah belah. Karena itulah gaya hidup dari orang-orang yang menerima calling. Yang menerima panggilan Injil. Yang berpadanan di hadapan Tuhan. Yang hidupnya sudah dikarakterisasi dengan keselamatan di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya, Paulus mengatakan. Lakukan segala upaya. Wahai para pendeta. Lakukan segala upaya. Memelihara kesatuan jemaat. Wahai para majelis. Lakukan segala upaya. Memelihara kesatuan gereja. Wahai para penatua. Lakukan segala upaya. Memelihara kesatuan jemaat. Karena itulah gaya hidup dari orang-orang yang dipanggil untuk diselamatkan. Dan kalau saudara bertanya. Oke, bagaimana gambaran dari gaya hidup yang dipanggil untuk diselamatkan. Dan yang memelihara kesatuan roh itu. Paulus kasih isi-kisinya. Gambarannya di dalam ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Hendaklah kamu lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Lemah lembut, sabar, saling mengesihi, saling membantu. Ini adalah contoh nyata dari orang-orang yang melakukan segala upaya untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada kesatuan kalau kita saling menyombongkan diri. Tidak ada kesatuan kalau hanya satu orang yang mau menonjol sendiri. Tidak akan ada kesatuan kalau yang satu ke utara, yang satu ke selatan, yang lain duduk di tempat. Tidak ada kesatuan di dalam gaya hidup semacam itu. Saling mengesihi, saling membantu, saling menopang, saling mendorong, saling menghibur, saling menguatkan. Itulah gaya hidup hamba Tuhan yang melakukan segala sesuatu untuk memelihara kesatuan roh. Berapa banyak kali sidang di antara para pendeta yang selalu diwarnai dengan keributan, bahkan sampai mau berkelahi. Berapa banyak kali sidang majelis yang diwarnai dengan sungut-sungut, yang diwarnai dengan omelan, yang diwarnai dengan berbagai macam gerutu. Berapa banyak kali wahai kekasih-kekasih Kristus. Apakah dengan gaya hidup semacam itu, kita akan melakukan kebaikan bagi gereja? Tidak! Gereja hanya bisa dibangun kalau hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, para vikaris, para penatua, berupaya keras memelihara kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada cara yang lain. Dan setelah memberikan nasihat itu, saudara-saudara, ayat yang keempat, sampai dengan ayat yang keenam belas, Paulus mulai bicara doktrin. Nah ini bertentangan dengan banyak sekali cara orang di dalam gereja berpikir tentang kesatuan. Hari ini banyak orang berpikir kalau kita mau menjaga kesatuan tidak usah bicara doktrin. Kalau kita mau menjaga kesatuan berarti kita tidak usah punya doktrin. Jadi orang mau ajar apa? Tidak apa-apa kamu ngajar begitu, saya ngajar begini, kamu ke selatan, saya ke utara, yang situ ke tenggara. Tidak apa-apa, kita ketemu di awan-awan yang penting ada kesatuan. Itu bukan kesatuan, itu kompromi. Kesatuan harus didasarkan atas doktrin yang benar. Kesatuan tubuh Kristus tidak boleh didasarkan hanya atas nama toleransi. Kesatuan tubuh Kristus harus didasarkan atas theological grounds, dasar-dasar teologis yang pokok dan sulit. Dan kalau saudara tanya, oke pilar-pilar apakah itu? Saudara baca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam belas. Nah saudara-saudara yang terkasih, ayat yang keenam belas, sampai ayat yang keenam belas, itu kita bisa bagi lagi jadi tiga. Ayat empat sampai ayat enam, Paulus bicara tentang kesatuan Kristen. Jadi doktrin tentang Christian unity. Itu ayat empat sampai dengan ayat yang keenam. Apa yang menjadi landasan, dasar dari kesatuan Kristen? Ayat empat sampai dengan ayat yang keenam. Lalu ayat yang ketujuh sampai ayat sebelas, Paulus bicara tentang perbedaan-perbedaan Kristen. Christian diversity. Jadi kita memang harus satu, tapi kita juga harus sadar ada perbedaan-perbedaan. Itu dibahas oleh Paulus di dalam ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-sebelas. Dan ayat dua belas sampai ayat enam belas, Paulus bicara tentang kedewasaan Kristen. Jadi kesatuan Kristen, perbedaan-perbedaan Kristen, atau keberagaman Kristen, dan kedewasaan Kristen. Nah kita mulai dari yang pertama. Saudara di dalam ayat empat sampai dengan ayat yang keenam. Satu tubuh, itu kita ngerti maksudnya. Gereja adalah satu tubuh. Jadi kalau saudara baca surat satu korintus pasal yang ke-sepuluh, gereja itu digambarkan seperti satu helai roti yang dipecah-pecah untuk dimakan di dalam perjamuan Tuhan itu. Gereja meskipun berbeda-beda, saya orang Kupang, orang Rote, saudara orang Talaut, atau orang Batak, atau orang Manado, atau apapun, kita berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, tapi secara teologis, kita ini satu tubuh, one body of Christ. Satu tubuh Kristus. Jadi Paulus bicara tentang, kalau you mau bicara kesatuan, you harus ingat, kita satu tubuh, dan satu roh. Roh yang dimaksud itu apa? Bukan roh yang bikin kita tumbang-tumbang. Itu bukan roh yang menyatukan itu. Roh yang dimaksud Paulus disitu adalah roh kudus. Kita hanya punya satu roh kudus. Maka kita harus satu di dalam Tuhan. Itu logiknya. Jadi Paulus bicara tentang satu tubuh, kemudian satu roh, kemudian oleh ik, kemudian sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang telah terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Oke. Ini banyak sekali. Dan banyak kebingungan sekarang terkait dengan semua istilah-istilah itu. Paulus bilang satu roh, itu maksudnya satu roh kudus. Tidak ada dua roh kudus, tidak ada tiga roh kudus. Satu roh kudus. Jelas sekali, makanya LAI menerjemahkan itu dengan R besar. Kemudian Paulus bilang satu Tuhan. Nah, ini yang masalah sekarang di dalam gereja. Kalau saudara tanya saksi Yehova, apakah kamu percaya Yesus itu Tuhan? Dia akan bilang, ya saya percaya Yesus Tuhan. Karena menurut saksi Yehova, Tuhan tidak sama dengan Allah. Tuhan itu hanya jabatan. Ovisi itu bukan sebutan ontologis. Jadi Yesus itu Tuhan, dia tidak keberatan. Tapi dia keberatan kalau you bilang Yesus Allah. Jadi saudara lihat, istilah-istilah yang di dalam sejarah gereja kita gunakan tanpa berpikir bahwa orang salah paham, sekarang itu menjadi sangat membingungkan. kalau you bilang Yesus itu Tuhan, para bidat itu tidak keberatan loh. Termasuk yang unitarian itu, yang kita sudah pelajari kemarin, mereka tidak keberatan menyebut Yesus Tuhan karena bagi mereka, kurios Tuhan itu hanya jabatan. tetapi bukan status ontologis. Tidak menggambarkan bahwa Yesus itu Allah sejati. Nah Paulus secara konsisten menggunakan istirah kurios untuk Yesus. Jadi waktu Paulus bilang satu Tuhan, dia sedang bicara tentang Yesus. Nah tadi dia sudah bilang satu roh kudus, sekarang dia bilang satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekarang pertanyaannya, Tuhan dalam pengertian apa? Nah ini sangat penting Bapak Ibu Pendeta, para vikaris, para pengkotbah. Waktu kita berkotbah bilang Yesus Tuhan, harus pastikan, menjelaskan kepada jemaat, apa yang kita maksudkan dengan Tuhan. Karena banyak kebingungan sekarang, terkait istilah Tuhan. Banyak kali orang bertanya kepada saya, Pak Deki, apa perbedaan Tuhan dan Allah? Kalau saya dengar pertanyaan begitu, saya marah loh. Karena seharusnya Yunda, usah nanya itu lagi. Itu jelas sekali. Tuhan dan Allah itu adalah nama-nama atau sebutan-sebutan keilahian. Itu hanya istilah yang berbeda, tapi bicara tentang point of reference yang sama. Tapi sekarang saking membingungkannya, banyak orang sekarang, sok-sok pintar, mau mengajar, apalagi kemudahan akses internet sekarang, mendadak dia sudah bisa ngajar orang banyak, padahal dia tidak jelas sekolahnya apa, pendidikannya apa. Lalu dia sudah berteologi aneh-aneh, oh kalau Tuhan tidak sama dengan Allah, kalau Allah itu ontologi, kalau Tuhan itu jabatan. Dan lebih menyedihkan lagi, ada pendeta, yang juga di Youtube, mengatakan memang Tuhan itu jabatan. Kalau Allah itu baru ontologi. Nah ini celaka besar. Karena kalau you mulai ngajar jemaat, bahwa Tuhan itu hanya jabatan, besok dia baca Alkitab, ketemu Yesus Tuhan, dia tidak pikir lagi Yesus itu Allah loh. Itu hanya jabatan. Jabatan sebagai Tuhan, jabatan sebagai penguasa, sebagai Lord, sebagai Master. Sudara boleh lihat, ini satu kengerian yang sangat besar, di dalam kekristianan. Kita para pendeta sekarang, dituntut untuk setiap kali berkotba, mendefinisikan istilah-istilah kita, kepada jemaat. Sehingga mereka tidak jajan yang aneh-aneh di luar sana, kemudian mereka ada di gereja, tapi pikirannya itu sudah non-Kristian. Dan tugas ini menjadi sangat kritikal sekarang, karena kita hidup di dalam era kecanggihan teknologi, kita khotbah satu minggu mungkin maksimal lima kali. Jemaat itu dalam satu hari setiap lima menit, akses media sosial. Jadi jauh lebih banyak mana dia dipengaruhi. Dia lebih banyak dipengaruhi media sosial, daripada khotbah-khotbah kita. Jadi tidak gampang untuk menjadi hamba Tuhan, di zaman ini. Tidak gampang untuk menjadi seorang preacher, pengkhotbah Injil, di zaman ini. Karena dulu, 10-20 tahun yang lalu, waktu kita bilang Yesus itu Tuhan, semua orang jelas, yes, Tuhan berarti dia Allah yang sejati. Tapi sekarang, kalau kita bilang Yesus itu Tuhan, mendadak orang tanya, Tuhan itu artinya apa, Pak Pendeta? Jadi dia sudah menjadi tidak jelas. Nah, singkatnya begini. Kita tidak boleh menjelaskan, bahwa istilah kurios, itu hanya jabatan. Tidak boleh. Dan memang itu salah. Betul secara kamus, kurios itu jabatan. Betul. Tapi Alkitab, kalau you mau eksegesis Alkitab, tadi saya sudah katakan berkali-kali, kalau you mau eksegesis, you tidak boleh hanya berdasarkan kamus. You harus berdasarkan konteks. Di dalam Alkitab, khususnya surat-surat Paulus, waktu dia bilang Yesus itu Tuhan, yang dia maksudkan itu bukan penguasa. Tapi yang dia maksudkan Yesus itu Yahweh. Yahweh itu bukan jabatan. Yahweh itu nama diri dari the God of Israel. Dan Yesus bilang, di dalam PL kamu baca Yahweh-Yahweh itu, Yahweh itu adalah Yesus. Dan dia sebut dengan sebutan kurios. Dari mana kita tahu? Gampang membuktikannya. Dengarkan baik-baik dan catat data ini. 45 kali, di dalam surat-surat Paulus, Paulus mengutip dari teks-teks perjanjian lama, di mana ada nama Yahweh di situ. Jadi ada 45 kali, Paulus mengutip teks-teks perjanjian lama, yang ada nama Yahweh, yang di dalam terjemahan bahasa Yunaninya, diterjemahkan dengan kurios. Dari 45 kali itu, hanya 12 kali, Paulus bilang itu merujuk kepada Bapak. Artinya hanya 25%. 75% Paulus menggunakan teks-teks Yahweh, di dalam PL itu, 75% dia gunakan untuk Yesus Kristus. Jadi waktu Paulus bilang, Yesus adalah Tuhan, barang siapa percaya kepadanya, di dalam hatinya, dan mengaku dengan mulutnya, bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang dia maksudkan di situ, bukan penguasa, bukan jabatan, tapi Yahweh, the true God of Israel. Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Allah sejati. Yesus adalah Allah Israel. Yesus adalah Allah kita. Dan karena itu saya, jadi hamba Tuhan. Karena itu saudara jadi pendeta. Karena Yesus adalah Yahweh. Ini kita tidak boleh kehilangan ini. Ini harus seperti bendera, panji-panji Injil, yang tidak boleh jatuh, dari tangan seorang pendeta. Karena bahkan pendeta besar, seperti dokter Erasus Sabrono, tidak lagi percaya Yesus itu, Allah sejati. Hai para pendeta, para fikaris, para penghutbah. Panji-panji itu, bendera itu, tidak boleh jatuh, dari tanganmu. Meskipun kamu dibunuh, meskipun kamu dipancung, Yesus tetap adalah Allah sejati. Tidak boleh bergeser dari situ. Karena hanya nama itulah, ada keselamatan. Di bawah kolom langit ini, tidak ada nama lain, yang olehnya orang diselamatkan. Kecuali nama siapa? Nama siapa? Itu sebabnya saudara harus jadi pendeta. Itu sebabnya saudara harus jadi penghutbah. Itu sebabnya saudara tidak boleh lari dari pelayanan. Meskipun susah, meskipun menderita, saudara harus tetap melayani, dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus adalah Tuhan. Tidak ada keselamatan, di dalam siapapun. Kecuali di dalam nama, Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Ini perlu baik-baik kita mengerti ini. Wahai para kekasih Tuhan. Karena dunia sekarang adalah dunia yang penuh kebingungan. Penuh rupa-rupa angin pengejaran. Yang menipu jemaat yang lugu-lugu. Yang gerejanya tidak rutin, tidak mau mendengarkan secara baik. Waktu di gereja, dia sibuk main HP, tidak mendengarkan kotba dengan baik. Tapi dia teliti mendengarkan YouTube. Jadi kalau dengar kotba di gereja, dia jelingung-jelingung. Tapi kalau dia dengar para pengajar sesat, kok dia betah. Makanya saya heran juga ini. Ini domba atau kambing. Tantangan yang kita hadapi, wahai rekan-rekan pelayan, itu tidak gampang di zaman ini. Kita dituntut untuk makin pintar, makin berhikmat, dan makin berbijaksana, dan makin berani. Untuk mengibarkan panji-panji Injil Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tidak boleh jatuh dari tangan saudara. Harus tetap berkibar. Berkibar di tanah talaut ini. Harus. Dan Tuhan memandatkan itu kepada germita. Misi itu, tidak boleh bergeser dari misi germita di tanah talaut ini. Yesus adalah Tuhan yang sejati. Yesus adalah the true Lord of Israel. Yesus adalah Allah Israel yang sejati, yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Ini harus menjadi pengalaman. Jadi kalau kita mau bicara kesatuan, kita harus bicara dulu, Tuhanmu siapa? Karena kita tidak sembarang menyatu dengan siapa saja, kita tidak bisa menyatu dengan saksi Yehova. Dia tidak percaya Yesus itu Allah. Kita tidak bisa menyatu dengan orang yang tidak percaya Allah Tritunggal. Kita tidak bisa menyatu dengan orang-orang yang menolak Yesus atau mengolok Yesus sebagai tiang jemuran, mati, Tuhan berkolor. No, saya tidak bisa menyatu dengan kamu secara iman. Tapi orang-orang kecil ini, yang mungkin tidak terpandang, yang tidak punya jabatan, atau yang tidak dikenal siapapun juga, kalau dari mulut mereka dan di dalam hati mereka percaya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Juru selamat satu-satunya, gembala yang baik satu-satunya, penyelamat hidup saudara dan saya, kalau saudara mengaku itu, saudara adalah saudara-saudari seiman saya. Itu kesatuan. Jadi kalau kita mau bicara kesatuan, kita harus mulai dari teologi dulu. Jangan mulai dari macam-macam. Harus dari teologi, harus dari kristologi dulu, Tuhanmu siapa? Itu bicara tentang kesatuan yang sejati. Jadi kesatuan tidak boleh membuat kita tidak punya identitas. Orang yang kehilangan identitasnya demi kesatuan, adalah orang yang bodoh. Itu kompromi. Itu bukan kesatuan yang sejati. kemudian satu Allah dan Bapak itu bicara tentang Devadar. Bicara tentang Bapak. Satu Allah dan Bapak dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kemudian satu baptisan. Nah ini satu baptisan apa maksudnya ini? Apakah kita perlu dibaptis dengan cara baptisan yang sama? Bukan itu maksud Paulus. Pada abad pertama mereka tidak ribut tentang apakah kamu baptis selam atau baptis bercik. Itu keributan abad ke-19. Abad ke-20. Itu keributan masa kini. Bukan keributan pada zaman para rasul. Saya pakai ini. Ini kenapa? Oke. Tolong dimatikan. Keributan tentang cara baptisan. Itu keributan masa sekarang. Itu bukan keributan para rasul. Bukan keributan gereja mula-mula. Tadi di dalam materi saya sudah sampaikan. Sampai pada akhir abad pertama. Mereka terbuka untuk cara baptisan yang beragam. Misalnya di dalam didake. Yang ditulis pada akhir abad yang pertama. Cara baptisan itu non-isu pada abad yang pertama. Itu baru menjadi isu. Seakan-akan masalah banget. Ketika muncul gereja-gereja Pantekosta dan karismatik-karismatik ini. Kemudian misi mereka adalah mencari-cari orang. Yang di baptis bercik dan di baptis bayi. Misi mereka adalah cari orang semacam itu untuk mereka celupkan. Jadi kalau saudara mau jadi tes celup. Pergilah ke sana. Saudara-saudara kebodohan macam apa. Di dalam zaman ini. Yang di dalamnya kita hidup sekarang. Pada waktu para rasul bicara tentang one baptism. Satu baptisan. Yang mereka maksudkan adalah baptisan. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Kalau saudara dibaptis dalam nama ala tritunggal itu. Meskipun saudara dipercikka, saudara dicelupka, saudara diapainkah dengan airka. Baptisan itu sah. Itu baptisan yang menyatukan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita menjadi one body of Christ. Satu Tuhan, satu roh, satu ala, satu baptisan. Saudara-saudara sebelum dia bicara tentang itu. Dia bicara tentang satu roh, satu Tuhan, satu ala Bapak. Jadi waktu dia bicara tentang satu baptisan. Tidak mungkin baptisan yang macam-macam. Baptisan in the name of the Father. The Son and the Holy Spirit. Baptisan dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Kalau gereja kita menjalankan baptisan entah dengan cara percik atau dengan cara celup. Tapi dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Itu baptisan yang alkitabia dan sah. Tidak dapat diganggu-gugat. Ini kita perlu tegaskan. Supaya kita jangan menyerah. Dengan berbagai macam propaganda tidak berdasar. Oh kalau kamu mau meneladani Yesus harus baptis selam. Hah? Siapa yang kasih tahu kamu itu? Oh Pak, karena bahasa Yunaninya baptizo itu berarti selam. Tidak, saya dosen bahasa Yunani. Saya tulis buku pelajaran bahasa Yunani. Perjanjian baru tidak bilang begitu. Memang salah satu arti dari kata baptizo adalah dicelupkan atau diselamkan. Tapi bukan hanya itu. Kata itu juga mencakup percikan dari atas. Seperti di dalam kisah Rasul pasal 1. Dan juga di dalam Ibrani pasal 9. Ayat 10 sampai 13. Yuk baca aja disitu. Dia bicara tentang macam-macam pembasuhan. Dan kata pembasuhan disitu menggunakan kata baptismus. Dalam bahasa Yunani. Yang berarti baptisan. Macam-macam baptisan. Dan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-22. Ibrani pasal 9. Dia bicara tentang percikan. Jadi siapa yang mengatakan kepada saudara. Bahwa kalau saudara baptis percik itu tidak meneladani Yesus. Hah? Siapa yang mengajarkan itu? Dan lebih ironisnya lagi saudara-saudara. Para hamba Tuhan. Yang menamakan diri hamba Tuhan ya. Yang bilang begitu. Sebenarnya orang-orang yang hanya belajar 3 bulan. Mereka pergi kursus som itu kom itu 3 bulan. Lalu keluar 3 bulan. Dan mereka sudah jago bahasa Yunani. Kemudian kita yang studi berpuluh-puluh tahun ini menjadi bodoh. Ini ironis gak ini? Jangan kalah. Dengan tipu muslihat dunia ini. Wahai para kesatria Kristus. Para prajurit Kristus. Tidak boleh kalah. Dengan tipu muslihat dunia ini. Tegakan kebenaran. Kalau salah bilang salah. Kalau benar bilang benar. Itu hamba Tuhan. Jangan mau ditipu. Dan hal-hal semacam itu. Sudah merajalela ada dimana-mana. Begitu saudara lihat postingan Facebook. Ada barang itu. Begitu saudara lihat TikTok. Ada barang itu. Yuk dimanapun yuk lihat barang itu. Baptisan itu harus celup. Harus selam. Kalau tidak tidak sah. Ini zaman apa? Zaman now. Jadi waktu kita bicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Kesatuan itu harus didasarkan atas. Kesatuan doktrinal. Waktu Paulus bilang satu iman. Satu iman maksudnya apa? Di dalam surat-surat Paulus. Kadang-kadang Paulus menggunakan kata iman. Itu berarti iman yang kita eksersis. Jadi saya percaya kepada Tuhan. Itu iman yang subjektif. Tapi di dalam surat Ephesus. Atau di dalam surat-surat pastoral. Waktu Paulus bilang iman. Iman pistis. Itu Paulus bicara kata iman. Dalam sinonim dengan ajaran yang sehat. Atau sound doctrine. Doktrin yang sehat. Jadi kita harus punya iman yang sama. Dalam pengertian. The content of the faith itu harus sama. Kita tidak boleh punya pemahaman. Dan doktrin tentang Allah yang berbeda dong. Kalau doktrinnya berbeda berarti Allah kita beda. Kalau kita gereja trinitarian. Kemudian disitu tidak percaya trinitarian. Masa kita paksa-paksain bahwa Tuhan kita satu? Tidak mungkin ada kesatuan disitu. Karena Tuhannya beda. Kalau dia tidak percaya Yesus itu ala sejati. Kita percaya Yesus itu ala sejati. Masa kita mau paksa-paksain bahwa kita harus sama? Tidak mungkin ada kesatuan disitu. Tidak mungkin. Itulah sebabnya saya sangat bersyukur sekali. Ketika Pak Seko menghubungi saya untuk acara ini. Dan beliau kasih garis besar bahwa yang hadir adalah para pendeta. Wah itu saya senang sekali. Karena suara saya terbatas. Kalau saya ngomong kepada jemaat belum tentu dia neruskan. Tapi kalau saya ngomong kepada para pemimpin. Para pendeta. Para vikaris. Para penatua. Mereka pasti akan teruskan. Karena mereka punya jemaat. Jadi multiplikasi dari pesan kebenaran itu. Akan menjadi jauh lebih efektif. Kalau kita sampaikan ini kepada para pemimpin. Para penghutbah. Jadi sudara lihat satu kali acara. Tapi nanti begitu bubar dari sini. Lebih dari 200 corong. Akan meneruskan ini. Dan pulau atau laut akan dikuatkan kembali. Dengan doktrin yang sehat. Dengan ajaran yang sehat. Amin gak? Amin gak? Amin gak? Amin. Gak boleh kalah. Jangan sudara mau diintimidasi oleh orang yang belajar tiga bulan. Lalu bilang sudara salah. Ini kita harus jelas. Masa sudara kuliahnya bertahun-tahun. Mendadak sudara yang salah dan dia yang tiga bulan benar. Itu logiknya itu dimana? Kemudian di ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang kesebelas. Mungkin saya tidak akan sampai di ayat 12 sampai 16. Nanti sudara kelamaan duduk ya. Jadi saya di ayat yang ketujuh sampai sebelas. Kemudian kita amin saja. Ayat yang ketujuh sampai ayat sebelas. Paulus bicara tentang Christian Diversities. Keragaman Kristen. Jadi dalam hal-hal doktrin primer kita tidak boleh ada perbedaan. Siapa itu Yesus kita gak boleh beda. Jangan bilang karena kita menghargai perbedaan. Dalam hal-hal primer kita gak boleh beda. Karena itu pengakuan iman gereja yang am. Yang universal. Sepanjang zaman dan di segala abad. Gereja mengaku begitu. Kita gak boleh lain sendiri. Tapi di ayat yang ketujuh. Sampai dengan ayat yang kesebelas. Paulus bilang meskipun ada hal-hal yang kita gak boleh beda. Tapi ada hal-hal yang kita bisa beda. Dan disitu dia bicara tentang keragaman Kristen. Dia bicara tentang karunia-karunia spiritual. Yang didistribusikan di dalam kedaulatan Allah. Tidak satu dan sama kepada setiap orang. Jadi saudara dan saya. Mungkin kepengen untuk ada di mimbar. Dan berkotbah. Tapi Tuhan gak kasih saudara itu. Tuhan mungkin kasih saudara karunia yang lain. Untuk memberkati jemaat dengan cara yang berbeda. Jadi bicara tentang Christian diversity. Nah yang menarik adalah. Kalau saudara baca di ayat yang ke-8. Itulah sebabnya. Kata Nats. Ketika ia naik ke tempat tinggi. Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah saudara-saudara. Ayat itu yang dikutip oleh Paulus. Waktu Tuhan naik. Kemudian Tuhan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi dari Tuhan kepada manusia. Saudara perlu ingat arah itu. Dari Tuhan kepada manusia. Nah itu kutipan langsung. Paulus ngutip itu. Dari Masmur pasal E-68. Ayat yang ke-11. Dan kalau saudara baca Masmur pasal E-68. Ayat yang ke-19. Masmur itu tidak bilang begitu. Di dalam ayat yang ke-19. Pemasmur bilang begini. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Telah membawa tawanan-tawanan. Engkau menerima persembahan-persembahan. Di antara manusia. Bahkan pemberontak-pemberontak. Untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Jadi di dalam sumber kutipannya. Tuhan menerima pemberian. Tapi waktu Paulus kutip. Tuhan memberikan pemberian. Jadi pertanyaan. Apakah Paulus salah ngutip? Nah itu sebabnya kita perlu tekola. Sekarang itu Bapak Ibu. Pendeta. Kita sudah ada mata kuliah yang baru. Bidang studi yang baru. Namanya bidang studi intertekstualitas. Yaitu meneliti secara khusus. Kutipan-kutipan perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru. Dan itu studi khusus sekarang. Orang bisa hanya punya keahlian dalam bidang itu sekarang. Makanya nanti bulan Agustus. Kami akan buka program MTH. Salah satu bidang keahlian. MTH bidang keahlian untuk teologi biblika. Itu salah satu mata kuliah wajibnya adalah intertekstual. Jadi saya mendorong para pendeta yang masih S1. Daftar segera di STT Raibatang. Sekalian promosi ya Pak Ketung. Mohon izin Pak. Belum izin sudah promosi duluan. Itu ada bidang studinya sendiri. Nah orang-orang liberal mengatakan. Oh itu bukti. Bahwa Paulus salah mengutip masmur. Karena Paulus bilang Tuhan kasih pemberian. Kepada manusia. Masmurnya bilang Tuhan menerima pemberian. Jadi apakah Paulus salah mengutip Alkitab? Tidak. Karena begini. Fenomena-fenomena kutipan. Di dalam perjanjian lama. Ini kita perlu dengar baik-baik. Karena siapa tahu ada jemaat yang nakal. Kemudian dia teliti yang begini. Mendadak dia tanya kita bingung nanti. Di dalam fenomena-fenomena kutipan perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru. Ada kalanya. Penulis perjanjian baru mengutip perjanjian lama. Di mana teks PL itu mengutip teks PL yang lain. Jadi dia kutip dari masmur pasal E68. Tapi masmur pasal E68. Sebenarnya mengutip teks yang lain. Jadi kalau kita mau menentukan konteks dari Ephesus pasal 4 ayat 8. Kita bukan hanya harus baca masmur pasal E68. Tapi juga baca teks yang lain yang dikutip oleh masmur pasal E68. Singkat cerita. Masmur E68 kutip dari bilangan pasal 8. Bapak ibu bisa baca sendiri nanti mulai ayat 14 sampai ayat 19. Dan disitu bicara tentang suku Lewi. Tuhan bilang khususkanlah suku Lewi bagiku. Jadi Tuhan menerima pemberian. Ya itu suku Lewi. Tapi kalau saudara baca terus sampai di ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 bilang. Suku Lewi yang dia sudah terima. Dia kembalikan kepada Harun. Jadi dia terima pemberian. Tapi kemudian dia kembalikan kepada jemaat. Untuk memberkati dan melayani jemaat. Sudara dan saya. Para pendeta. Para hamba Tuhan. Para penginjil. Para fikaris. Adalah pemberian-pemberian Tuhan. Bagi jemaat. Tuhan mengambil kita. Merampas kita dari dosa dan maut. Merampas kita dari perbudakan dosa. Merampas kita dari kegelapan kepada terang. Tapi dia tidak rampas kita supaya kita jadi pengangguran. Dia merampas kita. Sebagai milik pusakanya. Kemudian dia kembalikan kita kepada jemaat. Untuk memberkati jemaat. Itu seperti kalau saudara baca disitu. Tuhan memberikan baik rasul-rasul. Kemudian para pengajar. Para gembala. Itu bukan daftar yang lengkap. Tuhan memberikan orang-orang yang menyusun kursi. Mereka adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan memberikan orang-orang yang menata ruangan ini. Saudara adalah gift dari Tuhan. Tuhan memberikan orang yang menyediakan tisu di mimbar. Saudara adalah pemberian dari Tuhan untuk jemaat. Tuhan memberikan orang yang menyusun sound system. Bermain musik. Menyusun kursi. Menyediakan air. Menyediakan makan. Dan segala sesuatu untuk kepentingan jemaat. Itu semua adalah the gift. Pemberian-pemberian dari Tuhan. Bagi jemaat. Saudara-saudara. Keindahan teologi Kristen. Keindahan Allahnya orang Kristen adalah. Tidak ada pengangguran. Di dalam kekristianan. Tidak ada pengangguran. Kita semua punya bagiannya masing-masing. Sudara punya keahlian di dalam bidang apa? Dalam bidang hukum. Tuhan memberikan sudara untuk melayani. Dalam bidang hukum. Untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada punya keahlian dalam bidang apa? Dalam bidang ekonomi. Yes. Tuhan memberi sudara sebagai gift. Sebagai pemberian untuk bidang ekonomi. Dara punya keahlian dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan. Dalam bidang politik. Dalam bidang sosial budaya. Everything. Sudara adalah gift. Pemberian dari Tuhan. Bagi jemaat. Bagi masyarakat. Itu kekristianan. Tidak ada orang Kristen. Yang setelah diselamatkan. Kemudian Tuhan taruh dia di atas kursi emas. Oke duduk kau disitu ya. Tidak usah gerak. Tunggu kapan minum susu. Begitu sudara dan saya diselamatkan. Tuhan bilang oke. Saya sudah selamatkan kamu. Sekarang banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak boleh malas. Ketika dia naik ke tempat tinggi. Dia menerima pemberian-pemberian. Kemudian dia memberikan kembali. Pemberian-pemberian itu. Kepada manusia. Sudara dan saya. Yang dipanggil. Untuk melayani Tuhan. Sudara harus ingat. Sudara adalah pemberian berharga. Dari Tuhan. Bagi jemaat. Oh pak. Saya melayani di kampung. Tidak ada yang lihat saya. Saya tidak jempat selfie-selfie. Sudara adalah pemberian dari Tuhan. Untuk jemaat di sana. Dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Apakah di kota. Di kampung. Di tebing. Di lembah. Di pantai. Di gunung. Dimanapun. Sudara adalah pemberian-pemberian. Dari Tuhan. Untuk jemaat. Sudara berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kasih sesuatu yang tidak berharga. Jadi kalau sudara dipanggil. Sebagai seorang pendeta. Sebagai seorang vikaris. Seorang penginjil. Seorang pengkhutbah. Sudara harus ingat ini. Sudara berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah panggil. Dan memberikan sesuatu yang tidak berharga. Untuk kita diselamatkan. Tuhan kasih buah hatinya. Anak kekasihnya. Yesus Kristus bagi kita. Karena begitu besar. Kasih Allah. Akan dunia ini. Sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau sudara dipanggil. Untuk melayani. Sudara berharga. Di mata Tuhan. Jangan menganggap dirimu rendah. Kemarin kita baca dari satu Timotius. Siapa gitu? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau muda. Kenapa? Karena Tuhan yang panggil. Karena Tuhan yang utus. Tuhan tidak pernah panggil. Dan Tuhan tidak pernah utus. Yang jelek. Di mata Tuhan mungkin sudara jelek. Di mata manusia mungkin sudara jelek. Ternyata sudara masih bangun. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Di mata manusia mungkin sudara tidak ada hargan. Bukan berasal dari keluarga terpandang. Dan mungkin tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Tapi kalau Tuhan memanggil engkau. Dan ketika engkau berlutut dan menerima penumpangan tangan itu. Dengar. Kamu berbicara atas nama Tuhan pemilik alam semesta. Waktu you ada di atas member ini. Tidak ada otoritas yang lebih besar daripada otoritas yang ada pada dirimu. Kamu berbicara atas nama raja di atas segala raja. Itu hamba Tuhan. Itu pendeta. Itu penginjil. Itu pengkhutbah. Itu vikaris. Jadi jangan menganggap profisimu itu profisi rendahan. Saya cuma pendeta di kampung pak. So what? Kenapa memangnya? Memangnya siapa yang lahir dengan lahir jatuh dari planet Mars? Kita semua ini orang kampung. Jadi kenapa memangnya? Dan kemarin saya sharing kepada sudara. Kenapa kekristianan injil di Indonesia? Itu lambat sekali tersebar. Karena pola, mindset, paradigma pelayanan kita ini perlu dibereskan. Ingat, Tuhan pernah mengizinkan Hindu mayoritas. Tuhan pernah izinkan Buddha mayoritas. Sekarang Tuhan izinkan hijau mayoritas. Pertanyaan, kenapa Tuhan belum izinkan salibnya mayoritas? Kenapa? Sudah 400-500 tahun injil di Indonesia. Tapi kenapa kita masih sebegini? Mungkin karena kita belum benar-benar memberi nilai kepada calling kita, panggilan kita. Dan belum benar-benar melihat di mana ladang yang sebenarnya. Indonesia ini kotanya hanya 500 biji. Hanya 500? You check aja di badan statistik nasional. Di website-nya itu. Kurang lebih 500. Desanya berapa? Lebih dari 83 ribu. Jadi kalau you mau bicara pelayanan yang efektif, mestinya di mana? Mestinya di desa. Jadi jangan bilang, Pak saya cuma pendeta kampung. So what? Kamu sedang ada di proyek paling raksasa yang Tuhan ingin kamu ada di sana sekarang. Dan saudara sedang mengerjakan proyek anti gagal. Saya selalu bilang, pekerjaan Tuhan, pemberitaan injil, gereja Tuhan itu proyek anti gagal. Aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Anti gagal. Anti gagal. Saudara ada di dalam satu proyek raksasa, pemilik alam semesta ini, dan proyek itu proyek anti gagal. Itulah pelayanan kita sebagai hamba Tuhan di dalam dunia ini. Jadi meskipun karunia-karunia kita berbeda, dan skill kita berbeda, tempat di mana kita ditempatkan Tuhan itu berbeda. Tapi sebagai orang Kristen, Rasul Paulus bilang, kita semua adalah pemberian-pemberian dari Tuhan. Untuk memberkati tempat orang-orang di mana Tuhan menempatkan kita di situ. Saudara dan saya adalah hadiah dari Tuhan. Pemberian-pemberian dari Tuhan untuk umat Tuhan di dalam dunia ini. Jadi apa itu a life worthy of the calling? Apa itu hidup yang berpadanan dengan panggilan itu? Hidup yang berpadanan dengan panggilan itu, pertama adalah hidup yang menjadikan cinta kasih kepada jemaat sebagai sesuatu yang prioritas. Kalau kata-katanya, perilakunya berpotensi memecah belah jemaat, dia akan rem sepuluh ribu kali. Karena lakukanlah segala sesuatu, segala upaya untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Itu life worthy of the calling. Hidup yang berpadanan dengan panggilan Injil. Kemudian apalagi hidup yang berpadanan dengan panggilan Injil. Yang kedua, hidup yang berpadanan dengan panggilan Injil adalah hidup yang berakar kuat dan koko dan teguh. Di dalam teologi, doktrin-doktrin yang benar. Dulu itu, waktu saya masih kuliah. Kalau ketemu orang-orang, khususnya yang sudah tua-tua, mereka selalu nasihat saya. Tidak perlu pintar-pintar. Yang penting hatinya tulus. Saudara-saudara itu penyesatan. Itu tidak benar. Kita harus tulus. Dan kita juga harus pintar. Satu kali lagi. Kita harus tulus. Harus bersemangat. Harus penuh komitmen. Tapi kita juga harus pintar. Amen. Yes. Hampa Tuhan tidak boleh bodoh. Ingat tadi Pak Ketum membaca. Jangan bodoh. Betul ya Pak Ketum ya? Kita harus pintar. Jangan bodoh. Karena apa? Karena setan itu punya seribu satu macam cara. Untuk menipu jemaat. Dan menipu orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu seharusnya kita harus pintar. Dan harus berhikmat. Untuk melihat. Tipu muslihat iblis. Termasuk juga. Untuk melihat. Kekacauan-kekacauan apa yang sedang terjadi. Dan kita address itu. Tidak boleh begitu. Jadi. A life worthy of the calling. Yang pertama adalah. Hidup yang menjadikan kesatuan tubuh Kristus. Sebagai prioritas. Itu bukan pilihan. Tapi prioritas. Harus menjadi agenda utama. Program-program kita. Misi kita. Harus berorientasi pada kesatuan tubuh Kristus. Dan yang kedua. Hidup yang berpadanan dengan incil. Berarti hidup yang berakar kuat. Koko dan teguh. Di dalam doktrin-doktrin yang benar. Dan yang ketat. Jangan percaya kepada siapapun. Yang mencoba membodoh udara. Mengatakan. Yang penting kita tulus. Yang penting kita semangat. Doktrin itu tidak penting. Doktrin itu memecah bela. Itu ajaran yang salah. Itu adalah hidup. Pelayanan yang tidak berpadanan dengan panggilan. Kita dipanggil. Untuk berdiri kokotegu. Dan tidak bergeser. Dari teologi. Doktrin-doktrin. Yang sehat. Yang benar. Dan yang ketat. Dan yang ketiga. Hidup yang berpadanan dengan panggilan. Adalah hidup. Yang melayani Tuhan. Apapun harganya. Saudara-saudara yang terkasih. Banyak bulan yang lampau. Kalau kita mau geser ke belakang. Hampir dua milenia yang lampau. Ada seseorang. Di sebuah pulau. Yang hari ini tidak banyak lagi orang kenal nama pulau itu. Pulau itu bernama Smyrna. Terletak di Asia kecil sekarang. Di sana hidup seorang uskup. Seorang episkopos. Seorang bisop. Seorang pendeta. Kalau kita mau pakai istilah kita sekarang. Lebih dari 80 tahun melayani Tuhan. Dan pada waktu dia diancam. Dengan ancaman persekusi dari pemerintah Romawi. Dia pernah satu kali. Tanda tangan surat. Untuk menyangkal Tuhan Yesus. Pernah. Tapi kemudian setelah dia lakukan itu. Dia seperti disambar petir. Dia segera sadar. Saya telah melakukan dosa besar. Dengan menandatangani surat itu. Kemudian dia segera revisi itu. Tidak. Saya tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Dan akhirnya. Perintah kerajaan turun. Ini cerita benar. Dan bukan dongeng. Perintah kerajaan turun. Tangkap Polikarpus dari Smyrna. Bawa dia kemari. Disiapkan api yang sangat besar. Tungku yang sangat besar. Kayu yang sudah sangat kering. Dan apinya itu siap membara. Membakar apa saja yang ada di situ. Kemudian Kaiser tanya begini. Satu kali terakhir. Saya bertanya kepada engkau. Wahai bisop Polikarpus dari Smyrna. Apakah engkau bersedia menyangkal Yesus sekarang? Kemudian dia bilang begini. Engkau mengancam aku dengan api yang dapat padam. Tapi api yang tidak dapat padam. Di dalam kekekalan. Menanti engkau. Di 86 tahun lamanya. Aku melayani Kristus Tuhan dan Rajaku. Belum pernah satu kalipun dia mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku menyangkal dia. Tuhan dan Rajaku. Begitu dia selesai begitu saudara-saudara. Dia segera berlari. Menjodorkan tangannya yang dia pakai. Tanda tangan surat itu. Dia bakar duluan tangan itu. Itu adalah kisah dari seorang martir. Bernama Bisop Polikarpus dari Smyrna. Mungkin. Pada waktu orang membacakan riwayat hidup kita. Pada saat kita mati. Mungkin tidak pernah ada cerita heroik. Semacam itu. Mungkin juga orang tidak pernah mengingat kita. Karena kita pernah melakukan sesuatu. Dengan heroisme. Yang menarik perhatian publik. Dan menjadi viral saat ini. Tapi saudara-saudara. Pelayanan hari demi hari. Setiap kali khutbah. Saudara persiapan yang benar. Setiap kali kunjungan. Saudara rajin mengunjungi. Setiap kali ada jemaat yang menangis. Saudara duduk bersama dengan dia dan menangis. Setiap kali jemaat ada yang susah. Saudara duduk bersama dengan dia dan berdoa. Berseru mengetok pintu surga. Pelayanan-pelayanan yang kelihatannya tidak dipandang orang. Dan kelihatannya hanya rutinitas. Dan mungkin itu tidak menarik untuk dibicarakan. Seperti halnya kita bertutur. Tentang peristiwa heroik. Dari Polikarpus. Dari Smyrna. Tapi wahai hamba yang setia. Pada waktu engkau menutup matamu. Rajamu sendiri yang akan datang menjemput engkau. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wahai hambaku yang setia. Saudara mau jadi begitu? Saya mau jadi begitu. Saudara mau jadi begitu? Wahai para pendeta. Saudara mau jadi begitu? Amin. Para vikaris amin. Para penatua amin. Mari kita pulang dengan amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih engkau mengajar kami dengan firman yang murni. Dengan kebenaran yang menguatkan kami. Menyegarkan jiwa kami. Meneduhkan kami. Dan boleh memberi kami kesegaran. Untuk melihat nilai penting. Dari panggilan yang engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk germita di pulau talaut ini. Tuhan terus pakai gereja ini. Para pengurusnya. Mulai dari ketum, sekum, dan para jajarannya. Sampai kepada para pendeta jemaat. Kiranya Tuhan terus tolong dan Tuhan berkati. Pakai gereja ini ya Tuhan. Untuk injil Tuhan Yesus di talaut. Pakai gereja ini Tuhan. Untuk jemaat Tuhan. Dikuatkan, boleh bertumbuh di dalam engkau. Dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Kami sudah bersyukur. Amin. Oke. Terima kasih. Selamat menikmati.